Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke acara inti yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh Narasumber dan akan diawali oleh penyampaian materi terkait perubahan dan update terbaru dari Pedoman Operasional BKD tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Prof. Eko Hadi Sujiono dan akan dimoderatori oleh Koordinator Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bapak Iwan Winabi Baik, terima kasih Pak Direktur Prof. Nizam, terima kasih Terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen Di persilapan Prof. Eko Pak Iwan, langsung aja Langsung aja Terima kasih 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 untuk menegaskan bahwa laporan BKD ini dapat digunakan untuk evaluasi kinerja dosen dan juga evaluasi diferensiasi visi misi perguruan tinggi karena barangkali belum Bapak Ibu ketahui dengan penarikan data kinerja dosen di perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun lembaga layanan pendidikan tinggi data tersebut dapat dipetakan apakah kinerja dosen di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan visi misi yang telah dideklarasikan oleh masing-masing perguruan tinggi atau lembaga perguruan tinggi kita atau lembaga layanan pendidikan tinggi kita nanti misalkan ada perguruan tinggi yang menyatakan bahwa sebagai pertungguan rigi riset akan dapat diketahui apakah betul profil kinerjanya itu cenderung misalkan yang pelaksanaan penelitiannya itu lebih dominan dan seterusnya dan seterusnya ini yang menarik kemudian dari pelaporan data kinerja dosen ini berikutnya saya harus sampaikan bahwa hasil penarikan kinerja dosen perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi per tanggal 10 Oktober 2022 kemarin selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi yang di dalamnya nanti akan melibatkan Inspektura General seperti pernah saya sampaikan di setiap acara sosialisasi bahwa kinerja dosen yang dipenuhi oleh dosen maka konsekuensinya adalah pembayaran tunjangan bagi Jabatan Fungsional Asisten Ahndi sampai Lektor Kepala itu disebut dengan tunjangan serdos atau tunjangan profesi dan bagi profesor tunjangan serdos ditambah tunjangan kehormatan dan itu adalah dari dana APBN Bapak Ibu olehnya itu pada saat Monef nanti itu akan melibatkan Inspektura General yang kedua ada hal baru yang dimasukkan di perubahan revisi POBKD ini dan perubahan atau tambahan kegiatan ini juga dimasukkan pada rencana perubahan Permenpan RB 17 Jun46 tahun 2013 untuk karir dosen atau jabatan fungsional dosen yaitu kegiatan pembimbingan dosen MBKM utamanya adalah kegiatan pendampingan praktisi mengajar yang dibedakan atas dua yaitu satu praktisi mengajar reguler dan praktisi mengajar insidental reguler maksudnya adalah apabila Bapak Ibu dosen di perubahan tinggi mendampingi praktisi mengajar dalam masa misalkan satu semester tetapi kalau praktisi mengajar hanya beberapa pertemuan itu yang kita sebut dengan insidental nanti dosen tersebut akan mendapatkan SKS kinerja dan otomatis SKS kinerja tersebut dapat digunakan untuk kepentingan kenaikan karir dosen yang sebagai pendamping praktisi mengajar tersebut berikutnya sering juga terjadi pertanyaan perubahannya adalah bahwa prosiding internasional berputasi atau terindek pada SIMAGOJR dan SKOPUS ini sering terjadi pertanyaan ini dapat dinilai sama dengan jurnal internasional aturannya adalah Permen Ristek Dikti 20 2017 dan kemudian dalam perubahan POBKD nanti akan kita masukkan pada perubahan tersebut dan kemudian artikel pada prosiding internasional terindek ini dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus baik bagi lektor kepala maupun profesor kalau lektor kepala paling tidak tiga salah satunya harus sebagai penulis utama dua boleh sebagai penulis anggota tapi bagi profesor ini koreksi, maaf, saya ulangi bagi profesor tiga salah satunya adalah sebagai penulis utama dua sebagai penulis anggota tapi bagi lektor kepala ini boleh salah satu saja kemudian untuk kewajiban khusus lektor kepala Bapak Ibu ada yang kita kenal dengan kalau pada tabel pada POBKD yang keputusan Dirjen Dikti nomor 12 garis miring E dari miring KPT 2021 ini terdapat pada tabel satu ini Bapak Ibu bahwa untuk lektor kepala disebutkan disini paling sedikit tiga karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi disini dalam perubahan ditegaskan dan akan dideskripsikan secara tertulis bahwa yang dimaksud jurnal terakreditasi tersebut adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 Arjuna jadi sekali lagi hanya peringkat 1 atau peringkat 2 Arjuna meskipun biasanya kalau peringkat 1 atau peringkat 2 itu terindek di Sinta pada Sinta 1 atau Sinta 2 ya kesesuaiannya seperti itu sedangkan untuk peringkat 3 atau 4 5 atau 6 itu dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi jabatan fungsional asisten ahli dan lektor jadi untuk peringkat 3 4, 5, dan 6 tidak dapat digunakan untuk pemenuhan kewajiban khusus bagi yang lektor kepala bagaimana untuk lektor kepala ini harus 3 Bapak Ibu yang peringkat 1 atau 2 tersebut salah satunya harus sebagai penulis utama atau penulis pertama dua boleh sebagai penulis anggota ini penegasan yang nanti berubah di dalam PO BKD setelah adanya revisi dan penambahan praktisi mengajar tersebut kemudian untuk mengingatkan kembali pada Bapak Ibu Pimpinan baik Pimpinan PTN maupun LLDT bahwa sampai dengan 18 Februari 2023 nanti setelahnya itu tentu tidak berlaku dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan 2023 apabila BKD-nya LKD-nya memenuhi itu statusnya BM Bapak Ibu dan dijelaskan dalam surat sedaran Pak Direktur dosen tersebut masih boleh menerima tunjangan tetapi begitu 18 Februari 2023 ya batasnya 18 Februari 2023 maka kalau dosen tidak memenuhi kewajiban khusus statusnya otomatis TM atau tidak memenuhi ya sehingga dosen tersebut tidak dapat dibayarkan tunjangan profesi bagi asian ahli sampai lektor kepala dan profesi atau serdos dan kehormatan bagi profesor mudah-mudahan penjelasan ini jelas jadi saya ulangi lagi sampai 18 Februari apabila dosen belum memenuhi kewajiban khusus statusnya belum memenuhi bukan tidak memenuhi asalkan BKD-nya memenuhi dan dosen tersebut masih dapat dibayarkan tunjangannya namun begitu setelah 18 Februari 2023 apabila BKD-nya memenuhi namun kewajiban khususnya tidak memenuhi statusnya menjadi tidak memenuhi artinya tidak dapat dibayarkan tunjangannya nah ini mohon Bapak Ibu ketahui sekali lagi Bapak Ibu karena pembayaran tunjangan tersebut dimonitor oleh Inspektora Jindal berikutnya Bapak Ibu sebagai tindak lanjut maka akan segera ada penyesuaian POBKD tahun 2021 sinkronisasinya dengan peraturan perubahan permenpan yang baru tentang karir dosen tadi yang disampaikan dan ditegaskan oleh Pak Dijen sesuai arahan beliau satu data satu input maka dapat digunakan untuk seluruh tagihan dosen satu semester untuk BKD satu tahun untuk SKP dan berikutnya untuk pangkat dan karir dosen dan kemudian juga penyesuaian pada sister BKD terkait dengan sistemnya yaitu ke depan bahwa hanya yang peringkat satu atau dua akreditasi yang dapat digunakan atau diakomodir untuk dapat di input atau di upload untuk kewajiban khusus bagi lektor kepala supaya nanti tidak ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu karena seringkali ini menjadi pertanyaan dan perdebatan polemik antara dosen yang dinilai dengan asesornya demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih atas waktunya mudah-mudahan waktu ini tidak melebih dari jatah waktu yang diberikan pada kami tim BKD makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh